Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan beberapa aplikasi mobile banking pilihan saya. Yang pertama itu adalah BCA Mobile. BCA adalah salah satu bank dengan kapital market kapital terbesar di Indonesia ya. Bahkan yang terbesar untuk sekarang. Jadi sudah tidak diragukan bagaimana kinerja perusahaan sampai sekarang. Salah satu fitur yang membuat saya begitu menyukai mobile banking yang satu ini adalah dia memiliki fitur yang sangat lengkap. Bisa kita lihat ada 10 submenu di sini. Yang paling sering saya pakai itu adalah M-Payment. Nah, di sini kita bisa lihat kita dapat melakukan pembayaran yang banyak sekali pilihannya. Dari kartu kredit, handphone, telepon, publik atau utilitas BPJS, pajak, asurasi, internet, pinjaman, dan lain-lain. Yang sering saya pakai di sini sih publik dan utilitas untuk membayar tagihan listrik ya. Nah, nanti tinggal masukkan nomor pelanggan di sini. Maka kita dapat langsung membayar. Lalu yang sering saya pakai juga itu adalah M-Commerce. Kita dapat mengisi perusahaan secara langsung di sini, di foto isi ulang. Di sini tersedia banyak sekali pilihan ya. Dari 3, Google Play, Indosat, Smartfriend, Rokomsel, Excel, dan Axis. Dan juga banyak sekali pilihan seperti yang untuk paket ini ya. Tetapi jarang saya pakai karena saya lebih suka kalau beli paket itu langsung di aplikasinya langsung. Kalau lewat sini biasanya kurang lengkap biasanya. Lalu selanjutnya yang saya pikir fitur yang sangat bagus ya. Meskipun jarang saya pakai itu cardless. Jadi kita bisa tarik tunai itu tanpa bawa kartu. Jadi cuma bawa HP aja. Karan sih. Lalu yang salah satu lagi yang paling saya suka yaitu flash. Ya, HP saya belum mendukung NFC ya. Jadi belum bisa dipakai. Tetapi ini adalah salah satu fitur yang cukup bagus. Karena fitur ini mempermudah kita dalam mengisi saldo flash kita. Kita tahu bahwa flash itu adalah kartu yang mempermudah kita dalam pembayaran seperti untuk elektronik. Untuk tol, untuk pembayaran parkir di mall. Jadi sangat mempermudah. Jadi kita tidak perlu bawa cash lagi. Lalu selanjutnya ada aplikasi dari Mandiris yang namanya Livin. Saya juga ada pakai mobile banking yang satu ini. Dan saya rasa fiturnya ya standar-standar aja sih. Cuma karena Mandiri adalah bank yang cukup besar. Dan saya juga ada pakai salah satu sekuritasnya. Jadi sangat mempermudah jika saya punya mobile banking yang Mandiri ini. Untuk top up dan untuk pencairan dana di rekening dana investor. Dengan mudah dapat saya lakukan. Karena mobile banking dari Mandiri. Dan juga Mandiri ini juga memiliki cara login memakai sidik jari ya. Memakai sidik jari yang tidak dimiliki oleh BCA Mobile. Belum dimiliki. Saya berharap secepatnya BCA dapat menambahkan fitur itu. Karena itu adalah fitur yang sangat bagus. Dan Mandiri ini punya. Demikianlah sedikit review dari aplikasi mobile banking yang saya pakai. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memilih mobile banking. Yang dapat mempermudah kehidupan transaksi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.